Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat kembali lagi bersama saya Mila Kamila dari rumah gue Mila Dalam acara Cooking Time Nah hari ini saya tidak sendirian lho Saya disemani oleh bintang tabu kita yang sangat spesial Siapa lagi kalau bukan Tendina Ya siap Tendina Wah hari ini kita berada di rumahnya Tendina langsung lho teman-teman Oke seperti kata pepatah tak kenal makata saya Kita kenalan dulu dengan Tendina yuk Oke Tendina Boleh siap Tendina Nah ini Teh mau tanya nih Bisnis yang dijalankan Tendina ini sudah berapa lama nih Dan nama brand ini apa nih? Kalau secara bisnis mungkin saya baru seriusnya sekitar 3 tahun kebelakang Tapi kalau dari hobi dan mulai kayak jual-jualan gitu mungkin Kalau bikin sih dari mahasiswa juga udah bikin saya ya Oh bikin? Sudah sejak mahasiswa kita bikin-bikin Lalu kemudian coba jual-jual ke orang tuanya temen dan sebagainya Ternyata keterusan karena tahun depannya mereka pesen lagi lebih banyak lagi Wah yaudah Dan dipikir-pikir kan sebetulnya sayang kalau ini tidak dijadikan bisnis yang krius kan Betul-betul Nah maka dulu gak ada namanya Dulu belum ada namanya karena saya belum pengen ada nama Dulu pertama kita pakai Inas Cookie Lalu kemudian temen bilang udah nak pakai nama Nenas Anenamu namamu aja gitu kan Dan setelah mengukur pd meter ternyata dipikir-pikir ngapain dia pakai nama orang Karena dulu kita berawal dari parcel Teh Mila Saya sama temen-temen itu bikin usaha buat kegiatan sosial Lalu kemudian antaranya kita bikin parcel Nah Teh, Teteh bagian apa? Apa ya saya pikir? Saya pikir misalnya kue sering Nah dulu namanya Inas parcel Nah makanya dulu nama kue kerisanya adalah Inas Cookies gitu Tapi banyak pasaran ya Betul-betul Nah makanya temen-temen bilang nama Teteh aja gitu kan Buat dimasukkan sebagai merek Nah setelah mengukur pd meter dan kita harus yakin dong ya dengan produk kita ya Ternyata ya Akhirnya tahun berapa ya Beberapa tahun lalu kita memakai Nenas Cookies yang berasal sebenarnya dari Nama saya sendiri Nah keren-keren Ini kalau Teteh yang sendiri background pendidikannya apa nih? Background pendidikan saya sebetulnya dari desain komunikasi visual sekarang ya Desain grafis dari ITB Makanya ini sebenarnya agak nyasar-nyasar sedikit Tapi yang nyasar juga banyak kan sebetulnya ya Bukan cuma saya Yang kuliahnya di mana jadinya kebang gitu kan Banyak temen-temen yang nyasar Tapi ternyata yang menarik Teteh Nila Kalau saya cermati ya Latar belakang pendidikan kita meskipun kesannya nyasar Ternyata tetap ada gunanya yang bisa kita terapkan disini Iya betul-betul gitu Termasuk misalkan kayak grafisnya Jadinya saya bikin sendiri gitu ya Kemasan-kemasan gitu ya Ini produk-produknya apa aja nih? Wah ini bagus sekali nih teman-teman Ini saya suka Ini bikin sendiri juga Teteh? Iya sendiri Bikin sendiri? Semua desain ini sayang-sayang Karena disini kan kita harus beda sama yang lain Kan kita banyak kompetitor Oke Ini produknya selain apa nih namanya? Ini apa? Oh nama itu ya Nama produk jelasnya apa aja nih selain? Banyak ya Yang klasik-klasik ada dan yang jelas Kita juga bikin apa namanya Kreasi lain Diantaranya saya bikin herbal cookie Oh aduh juga herbal tadi apa tuh? Herbal itu sebetulnya yang terutama Biar lebih sehat itu kita pakai tepungnya Yang berbeda dengan tepung kerigus pada umumnya Kita pakai tepung mocha Oh jadi pakai tepung mocha Betul karena dia lebih rendah protein Tapi kayak serak Biar serak kelebihannya gitu Dan bersifat prebiotik Wow keren banget nih Ada yang contohnya nih yang bokak Bokak tuh disini kebetulan gak ada Kebetulan gak ada Ini produknya semuanya kalau seluruhan Produknya ada berapa tuh? Kalau jenis gue sekitar 40-50 sebetulnya ada ya Banyak sekali ya Jadi sebetulnya saya itu punya dua merek pada akhirnya ya Untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas Dulu Nenas Cookies Lalu kemudian saya bikin lagi second lainnya itu Itu Kandira Cookies Kandira Cookies Oh ini ada juga Kandira Cookies Ini Kandira Cookies Kalau ini untuk Kalau Nenas Cookies itu Menjangkau pasar menengah ke atas Yang premiumnya ya Kalau yang Kandira Cookies itu untuk menengah dan keluarga muda Oke Jadi ekonomis ya kalau ini Dan secara logo pemilihan warnanya pun kan lebih muda Mahmud saya makmud pokoknya ya Kalau saya makmud kaya Mahmud Selalu Mahmud Oh jiwanya sampai kapan Masih Masih Wah Kalau Nanya nih Kelebihan dari cookies ini dibanding cookies-cookies yang lain apa nih? Kalau secara rasa Udah pasti Kita pakai butter Pake butter Eropa ya Oke Yang secara rasa itu aromanya lebih kuat Dan rasanya juga lebih kuat Sehingga ini kan cita rasa premium gitu ya Masa-masa Tapi kalau cuma rasa aja Saingin banyak dongnya teh milah ya Begitu ya Maka Kita juga berinovasi Di antaranya Yaitu tadi Kita berinovasi Membuat kue-kue yang healthy cookies Lalu kemudian Kita berinovasi juga sebetulnya di kemasan-kemasan Iya ini kemasan-kemasannya bagus-bagus nih Ini juga Ini loh Ini apa teh? Ini Nastalium premium gitu loh Oh Jadi satu kali swap ini bisa berapa kali ya? Iya betul Ini ada sesuatu yang sebetulnya bukan filosofi ya Tapi konsep yang konsepis banget sebetulnya disini ya Oh apa nih konsepnya? Karena sebetulnya gini teh milah Dari dulu saya mikir Kue kering itu punya dua kekurangan Atau punya dua masalah utama bagi semua produsen kue kering Oke Yang pertama itu adalah imagenya lebaran banget Betul gak? Betul 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 Iya kan? Ya 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 Nah paling kalau misalkan kita pengen Berjualan lagi di hari-hari lain Biasanya jadi bikin brownies atau roti atau apa misalnya ya Nah Tapi Kalau yang ini saya mikir Gimana caranya kita berjualan setiap hari? Wah Kue kering itu sangat ya Pada dasarnya rapuh Sehingga dia susah banget untuk bikinin keluar Wah Ternyata Nih teman-teman masih penasaran kan? Dengan ceritanya teh nena Oke teman-teman Jangan kemana-mana Tetap di Cuking kan? Terima kasih Buah Clip Jangan di serie Jangan di informative Jangan di STEM Umbang Tengel Jangan di